Dan memirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres kami sudah terhubung dengan dekan-dekan kami. Pertama kita akan menuju ke Ian Sutriana dari Cilacape yang akan menggabarkan agenda Anies Baswedan. Ian silahkan. Ya, saya ingin saksikan oleh rumah bahwa pada saat ini saya berada di lapangan Frida, di mana lapangan Frida ini akan digunakan kampanye akbar oleh Anies Baswedan. Menurut informasi yang saya dapat bahwa estimasi masa yang akan datang ke kampanye akbar Anies Baswedan ini, sekitar 50 ribu orang yang datang dari Kabupaten Cilacape sendiri, ada pun kota atau kabupaten perbatasan. Dan informasi yang saya dapat bahwa tadi sekitar pukul 11, Anies Baswedan telah berangkat dari Jogja menuju Kabupaten Cilacape menggunakan kereta. Dan untuk update-nya lebih lanjut, saya belum mendapatkan kabar apakah Anies Baswedan sudah nyampe ke Cilacape, ke Stasiun Kroya atau masih dalam perjalanan. Namun antusias warga atau para pendukung Anies Baswedan saat ini sudah berkumpul di belakang saya, tepatnya di lapangan Frida Nisantara ini. Dan informasi yang saya dapat, Anies Baswedan akan berkampanye dan menyampaikan sisi misinya di hadapan ribuan masa. Dan pada sekitar pukul jam 7 malam nanti, Anies Baswedan akan berangkat ke Jakarta. Ya Ian, kami melihat di belakang nampaknya sudah ada pengamanan. Pengamanan yang disiapkan di sana seperti apa untuk menyambut kedatangan dari Anies Baswedan? Ya, untuk pengamanan dari pihak kepolisian sendiri bahwa tadi sempat saya berbicara dengan anggota kepolisian bahwa memang mereka mengamalkan arus lalu lintas agar tempat lokasi ini tidak terganggu oleh kendaraan-kendaraan yang memang tidak untuk masuk ke kampanye ini. Dan menurut informasi yang saya dapat, untuk kedatangan Anies Baswedan akan dikawal oleh para relawan dan para pendukung dan salah satunya adalah dikawal oleh pihak kepolisian sendiri. Karena dari jarak stasiun menuju ke lapangan Frida ini memang cukup jauh. Begitu lah. Bye.